assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan jalan mas guru pada kesempatan ini saya akan bagi tips bagaimana caranya ketika word excel atau PowerPoint sobat itu tidak bisa digunakan jadi seperti ini Microsoft kita tidak bisa digunakan kita coba tes ya jadi dia minta diaktifkan seperti ini maksimal tanggal 26 Maret dan disini ada notifikasi Excel belum aktif untuk tetap menggunakan Excel tanpa gangguan aktifkan sebelum 26 Maret jadi dia minta diaktifkan seperti ini kemudian kita lihat si word nya word sama ya seperti ini jadi nanti akan terjadi yang namanya tidak bisa digunakan ya kalau tidak bisa diaktifkan nanti tombol-tombolnya seperti ini tidak dilihat nah dia tidak bisa untuk cut tidak bisa untuk copy dan lain sebagainya nah kebetulan ini sudah bisa kembali kemudian apa yang harus dilakukan supaya tetap bisa digunakan ini tadi kan ada batas maksimal ya nantinya kalau tidak maka tombol-tombol disini tidak bisa digunakan sama sekali jadi seperti itu untuk mengatasinya sangat mudah kita tidak perlu mencari apa namanya sini ini produk kayaknya nah tapi kita cukup masuk ke sini nah masuk ke file explorer ya sobat ya bisa langsung di klik atau Windows 8 kemudian kita masuk ke local C masuk ke program file ya setelah itu kita cari Microsoft Office ini disini kita masuk Office 16 jadi seperti ini sesuai dengan Office support ya yang yang digunakan nah disini ada seperti ini tulisannya post-print nah ini kita klik kanan kemudian run as administrator ini kemudian kita klik yes tinggal kita tunggu saja sampai kota hitam ini hilang jadi seperti itu oke sudah sudah hilang dan kita cek kembali jadi seperti itu nanti misal hilang ya sobat kita coba tutup ya misal tidak bisa digunakan ya sobat cukup lalu langkah-langkah tadi ya jadi tulisan yang tadi minta diaktifkan sudah hilang tidak ada di sini jadi sini minta diaktifkan kita tutup dulu kita cari PowerPoint kita buka ya nah dia sudah tidak minta diaktifkan lagi jadi seperti ini oke mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe share dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang tak dapat memanfaat saya ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juz gandus